Bayi bermain dengan anjing atau kucing mungkin sudah biasa. Namun bagaimana jika seorang bayi dijaga oleh 4 ular kobra? Suatu pemandangan yang hampir mustahil terjadi. Di New Delhi, India, seorang bayi tertidur dan dijaga oleh 4 kobra. Di dalam sebuah video terlihat anak bayi ini sedang berbaring di atas tempat tidur. Ada sesuatu yang ganjil ketika melihat apa yang ada di sekitar sang bayi. Ya, bayi mungil ini tidak dijaga oleh ibu atau ayahnya, melainkan oleh ular kobra berbisa. Tak hanya satu, melainkan ada 4 ular kobra berbisa yang menjaganya. Tanpa ragu, bayi ini asyik bercanda dengan ular. Bahkan sang bayi tak segan-segan memeluk salah satu ular hingga akhirnya ia tertidur. Tentu saja aksi seperti ini sangat berbahaya dan sangat tidak dianjurkan. Beralih ke China, sebuah keluarga dari kota Donggawan belum lama ini menjadi buah bibir. Hal ini lantaran anak laki-laki mereka bernama Aze, memiliki teman baik seekor ular piton burma sepanjang 5 meter. Tidak hanya bersahabat, ular ini bahkan menjaga Aze, anak laki-laki berusia 13 tahun ini ketika kedua orang tua Aze tidak berada di rumah. Persahabatan Aze dengan sang ular telah terjalin sejak Aze dilahirkan. Berawal saat ayahnya menemukan sebutir telur ular, kemudian sang ayah membawa pulang telur tersebut ke rumah. Saat Aze lahir, ular piton ini sudah berbobot 20 kilogram. Kedua orang tua mereka meletakkan Aze dan sang ular di tempat tidur yang sama. Bahkan pada saat Aze baru berusia 9 bulan, dia sudah ditinggal sendiri bersama sang ular ketika kedua orang tuanya pergi bekerja. Keduanya bisa bermain dan saling memeluk seharian. Shen mengatakan putranya ini tidak tertarik dengan mainan lain, dan lebih memilih bermain dengan ular piton ini di saat senggang. Persahabatan anak dengan ular piton lainnya juga terjadi di Kamboja. Anak laki-laki bernama Owen Sambath bersahabat dengan seekor ular piton. Bocah berumur 10 tahun dari desa Sitbau di provinsi Kandal ini, bersahabat dengan seekor ular piton besar bernama Lucky atau Chomron dalam bahasa setempat sejak ia masih di usia baleta. Ular piton sepanjang 6 meter dan berbobot 125 kilogram ini seolah tak mau lepas dari pelukan Sambath. Dan Sambath pun menolak tidur tanpa si Chomron di sisinya. Sambath menghabiskan hari-harinya bermain dengan Chomron, memeluk, dan mencoba untuk mengajarkannya beberapa trik. Tidak seperti ular-ular lain di daerah ini, Chomron tidak memakan tikus atau katak, tetapi memakan daging sapi atau ayam yang disediakan keluarga Owen. Seluruh keluarga dan warga di sekitar tempat tinggal Sambath percaya bila ular ini telah membawa keberuntungan dan mereka memperlakukannya seperti anggota keluarga. Bicara tentang ular kobra, lagi-lagi kita kembali ke India. Di desa Gatampur, daerah utara Pradesh, tempat gadis berusia 8 tahun yang berteman dengan 6 ekor ular king kobra. Gadis perempuan ini bernama Kajol. Kajol memiliki 6 saudara perempuan, 2 saudara laki-laki, dan 6 ekor ular kobra sebagai sahabatnya. Ayah Kajol sendiri berprofesi sebagai penangkap ular selama 45 tahun. Awalnya, ayah Kajol ingin mewariskan kemampuan menangkap ular ini pada anak laki-lakinya. Akan tetapi, dia kemudian menyadari bahwa Kajol telah lebih berani bermain dengan ular sejak ia bayi. Kajol sendiri telah beberapa kali digigit ular di beberapa bagian tubuhnya. Namun, setelah diobati oleh obat tradisional buatan ayahnya, dia sudah tidak merasa takut dan kembali bermain dengan para kobra mematikan ini. Kajol juga mengatakan jika ia senang bermain dengan mereka. Terima kasih telah menonton!